Warga Kelurahan Banjorejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan kejadian orang hilang diduga tenggelam di Bengawan Solo. Korban diketahui bernama Pairan, 79 tahun warga Kelurahan Ngerowo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro. Menurut warga setempat, kejadian tersebut terjadi Rabu siang kemarin saat korban hendak membuang sampah di aliran sungai Bengawan Solo. Namun diduga korban terpleset sehingga tercebur ke sungai. Karena tidak dapat berenang, korban terbawa arus dan tenggelam. Pakai kaos dalam putih sama pakai celara pendek, warna biru. Korban awalnya mau kemana? Mau buang sampah. Sekitar jam 11.00 pagi. Siang, terus kan ketinggalan anaknya pejek, dikali rejek, jam 2 dicari di rumah tetangga biasa ya kalau nangkruk gitu. Dilihat di rumah lagi tempat sampahnya enggak ada, baru dicari di Bengawan, ternyata pokoknya ketinggalan, ada bekas kayak orang babi jatuh kepedangan rumputnya. Untuk hari ini, tim Sargabungan melaksanakan kegiatan mulai pukul 00.07.00. Ini melibatkan siap dari mana aja? Tim Sargabungan Bojonggoro yang sekadah-sekadahnya, kemudian ada bantuan dari Pasarnas, dari Sarsi Katangawi, kemudian dari MDMC, dari LPDINU, juga semua yang bergabung dalam komunitas pencana bergabung di sini. Untuk melihat kondisi sungai saat ini, kira-kira kendala ini? Untuk sementara ini belum ada kendala, sebenarnya tidak ada kendala. Memang untuk TMA, tinggi muka air di aliran wilayah Bengawan Solo ini mengalami kenaikan. Tapi insya Allah tidak akan menjadi kendala bagi kami. Untuk proses pencarian sendiri tidak ada kendala, meski saat ini kondisi tinggi muka air Bengawan Solo sedang naik. Samsul Alim, JTV, Bojonggoro